Intro Lelang motor listrik Gesit, milik presiden dalam acara konsil amal dari BPIP dalam rangka menggeburkan dana untuk COVID-19 berujuk mengecewakan. Pasalnya, lelang yang diberikan oleh seorang warga Jambi itu tak kunjung dibayarkan. Lantaran pemberang lelang bukanlah seorang pengusaha kaya raya, melainkan hanya seorang buruk harian lepas. Foto dan KTP yang bersangkutan juga berada luas di media sosial. M. Nuh si pemberang lelang memiliki nama lengkap Muhammad Nuh yang merupakan warga RT20 Desa Suga Asal, Kejabatan Pasar Jambi Provinsi Jambi. Meski rumahnya terletak di pinggir jalan raya di kota Jambi, namun rumah tersebut terbilang biasa-biasa saja, terbuat dari papan dan berlantai dua. Bahkan terdapat stiker keluarga prasejahtera penerima bantuan. Stiker itu menunjukkan bahwa keluarga M. Nuh yang memiliki empat orang anak tersebut bukanlah sosok pengusaha kaya. Sejak ia didaulat sebagai pemberang lelang, dirinya menjadi sulit untuk ditemui. Rumahnya tertutup dan digembong. Nah, kalau kamu tanya masalah M. Nuh yang di Sungai Asam, inilah M. Nuh yang di Sungai Asam. Oh benar, yang ini bukan bikin. Ya, kalau yang di Sungai Asam, RT20 satu-satunya yang bernama M. Nuh yang ini. Yang alamatnya juga sama? Ya, Kampung Manggis. Ya, kalau ditanya bagaimana-bagaimana, ya saya juga mengikuti lelangnya lewat sini. Ketika dapat tahu bahwa warga Ibu memenang lelang itu juga terkejut. Ternyata kejut gak, Bu? Bagaimana? Ternyata kejut gak? Kalau saya, terkejut sangat. Saya pun ingin melihat juga. Kalau memang beliau pengusaha. Tetapi ya setelah ditelusuri, satu-satunya warga yang bernama M. Nuh itu, kalau di Kampung Manggis ini, kalau di Kampung Manggis ini, di Sungai Asam ini, di RT ini hanya satu-satunya. Karena malam tadi memang sudah diselepon. Itu M. Nuh yang menang motor presiden itu benar warga kita yang ini? Ya, inilah sudah sekian kalinya saya nyatakan bahwa yang viral di Mesos, itu memang M. Nuh warga saya, RT21, RT20. Tetapi dia sebagai pengusaha, rasanya bukan M. Nuh itu. Yang viral di foto ataupun yang nampak di KTP, itu memang warga saya. Sebelumnya, motor listrik dengan pembuhan tanda tangan Presiden Jokowi dilelang dalam konser virtual berbagi kasih bersama Bimbo pada Minggu 17 Mei 2020. Motor buatan dalam negeri merek G7 itu terjual dengan harga fantastis untuk sebuah sepeda motor, yakni 2,55 miliar rupiah. Konser Bimbo di Prakarasai, MPR RI, bekerjasama dengan Badan Pembidaan Ideologi Pancasila atau BPIP, dan Badan Nasional Penanggulan Bencana atau BNPB. Konser virtual itu rejalan-rejalan menggalang donasi dari Presiden dan Pejabat Laija, serta masyarakat sebagai bantu gotong royong untuk para seniman, dan para pekerja seni, para petani, dan para peternak, serta kelompok-kelompok masyarakat Laija yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Jambi Tim Belimputan, Jambi 28 TV Jambi Tim Belimputan, 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 Jambi Tim Belimputan,